Intro Brunch with Dave kali ini Nafsu makan saya harus Membuncah gak boleh kalah Karena couple yang jadi tamu kali ini Katanya hobi mukbang bareng-bareng Jadi menu yang sudah kita pilihkan Ini menu St. Regis Luminaris Ini menu premium dari afternoon tea Yang teman-teman bisa nikmati di drawing room Tentunya di hotel baru kita di St. Regis Menunya banyak Menyak banget Very decadent We're going to start off This is an upgraded version Of course with oyster Caviar Kita punya menu savory Kita punya cakes Let's welcome Angga and Shenina Hai Kapal mukbang Soalnya begitu baru mulai melihat Menunya St. Regis mereka nanya Ini boleh dimakan beneran kan? Boleh Aku bilang Oh kalian suka makan Kita hobi banget mukbang Oh Allah kok badannya kecil-kecil begini sih? Iya Jawabnya gimana juga minggu Itu karunia alam ya? Alhamdulillah kalau kita dinamati Alhamdulillah Let's start please Tuh Shenina tadi udah minta teh Karena hanya Angga yang minum kopi ya? Iya betul Aku gak minum kok Oke Aku ngopi cuma Kadang-kadang Gak setiap saat Ah I see Jadi masih bisa ngopi kok Ini tadi menu-menunya bisa dicicipi di drawing room ya Jadi kalau teman-teman nonton Branch with Dave kali ini Sama Shenina sama Angga Aduh pengen dia nicipin menu yang dilihat nih Di program ini Boleh Dateng dong ke St. Regis Terus pesan menu ini di drawing room Oke Nah Kita mulai dari mana ya? Oke deh kita mulai dari sini Aglio Olionya ya Iya sumpah aku pun dari tadi tuh salvo kayak Iya kan? Iya kan? Iya kan? Iya dia gak bisa stay kayak gini deh Iya dia harus kita Harus segera kita Harus kita ditipin Setifatnya Tuh 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 Februari itu bulan cinta Kecintaan nomor satu Kita kan kenikmatan hidup adalah makan toh Bener Aku setuju Kita cobain Angel hair pasta Oh my god Hmm Ini enak banget Hmm Devilish This is not angel Aku mau lagi Good right? Enak banget Kemalem Aku belum ketemu Shenina sama Angga Kalau Angga aku udah pernah ketemu di radio Iya Shenina kan aku belum pernah ketemu Biar gak riku aku cari dong Like any normal person would do Aku cari kalian di Instagram Pertanyaan pertama yang ingin aku tanyakan sama kalian berdua Apa rasanya sih? Punya follower di Instagram em-eman begitu? Seratanya apa ya? Hmm Rasanya Campur aduk yang pastinya Karena berarti apapun yang kita lakukan Bisa diliat orang Hmm Tapi seru juga Kayak kita bisa sharing apapun Sambil ditontonin sama banyak orang Dan mereka respon gitu kan Hmm Mereka bisa ngerespon Dan setiap orang responnya beda-beda Nah itu seru aja bacain ya Kamu sempet baca? Ada beberapa kali yang aku bacain Ada yang kalau misalnya lagi gak sempet gak aku baca Atau bahkan dari awal aku menolak untuk baca juga ada Hmm Menolak untuk baca berarti kamu punya Seleksi terhadap komentar-komentar yang kamu nilai Tidak baik Iya bisa jadi kayak gitu Kayak menurutku kalau misalnya dibaca keterusan Kayaknya terlalu toxic untuk aku telan Hmm Jadi lebih baik aku baca sama sekali Hmm Aku tuh selalu penasaran loh dengan bintang-bintang yang followernya banyak gitu ya Kalau kita kan Rakyat ya Tiap kali ada notifikasi DM gitu Pengen buru-buru ya Kayak Siapa nih yang komentar? Siapa nih yang komentar? Gitu Kalau kalian angga Aku sudah berusaha untuk sebenarnya mengurangi untuk melihat interaksi misalnya kayak komentar atau DM gitu Meskipun ya beberapa saat gatel juga sih ya pengen buat ngeliatin apa aja sih yang terjadi di sosial media gitu Tapi mungkin karena saking terbukanya dan orang bebas berkomentar Kadang-kadang gak cuma komentar baik yang bisa muncul di platform kita gitu Dan kadang-kadang mungkin kalau kritik dan saran Aku sangat bersyukur banget kalau ada yang memberikan kritik dan saran Tapi gak sedikit juga yang memberikan apa ya Kritik aja Hanya bukan kritik gitu Kayak hanya ujaran kebenciannya aja Yang gak ada isinya juga sebenarnya dalam komentarnya Gitu Tapi aku berharap banget sih semoga ya sosial media bisa lebih baik sebenarnya Karena itu kan tergantung sama kita yang pegang akun sosial kita masing-masing gitu Gak nyampe 400 loh postingan foto kalian itu dengan followers segitu tuh timpang banget Dibandingkan om-om kayak gue yang dikit-dikit bawahnya pengen nge-post ya Yang kita jadi pengen bertanya ya Do you guys have second account? Oh 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 Yes It's okay Ada sih pastinya Ada sih pasti untuk hal yang lebih private ya Ya lebih private dan orang-orang yang di dalamnya pun bener-bener terseleksi banget gitu Kayak yang bener-bener kita percaya dan kita ngerasa bisa jadi diri sendiri setiap kali kita posting apapun disana Karena kan mungkin ada di suatu saat kita pengen kayak curhat didengerin sama orang Tapi kadang-kadang kalo di main account kan terlalu banyak orang bisa menyaksikan gitu dan Harus bener-bener disortir kira-kira apa aja yang bisa kita tampilkan disitu kan pastinya Karena kita adalah public figure yang dilihat sama orang banyak gitu Jadi ya Second account adalah pilihan utama Iya sih Understandable Understandable buat aku Ya kan karena the fun of social media adalah ketika kita tau kita ngapain What we put out there Temen-temen kita nih yang menikmati Hal itu kan gak bisa kalian nikmati sebagai public figure Tapi kalo yang ini bisa kalian nikmati Bisa Itu dia Yang saya tunggu-tunggu Ayo dong Ini bisa diangkatkan Iya kan Mau mulai dari scones Mau mulai dari scones Kamu mau savory, manis Atau kita mau Kayak oyster menarik sih Oyster sih menarik sih Jujur perutama kayak dia dateng aku udah ngelotot Ini dulu ya Ini dulu ya Sangat fresh Kita lumayan sering ngincer ini ya sayang Iya Karena kita hobi banget seafood Kita hobi banget seafood Masa Jadi segala jenis makanan apalagi seafood-seafoodan itu Itu adalah jadi salah satu makanan yang sering kita cari-cari kemana pun ya Kita cari-cari banget Kita cari-cari Kita biasanya bersulang dengan champagne Kita akan cheers menggunakan oyster kita To be enjoy Oh my god Yes, the queen of the sea Cheers Cheers Hmm 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 Enak banget Ga bisa nambah ya Hmm 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 The heart of the sea Best kamu Sayang Hmm Best ya Enak banget tadi Hmm Berarti harus balik lagi nih nanti Makan di Sene Ritchis Karena udah tau senengnya apa kan Hmm Hmm Oke Kita lanjut obrolannya Hmm Tadi juga sambil menunggu setup, kita mulai nih untuk branch with Tiff Aku nanya sama Shia Nina sama Angga I didn't know, mungkin aku adalah orang yang paling kuper di Indonesia I didn't know that you guys are an item Udah berapa lama pacarannya? Dan dijawab, udah 2 tahun ya Dan aku tanya, but are you guys open about it in your socials? Iya kok kak Pertanyaan aku Sebagai public figure yang tadi kalian jelaskan Kalian kan punya obligasi Apa yang membuat kalian memutuskan untuk I just wanna be open with my relationship Padahal kan kalian punya pilihan loh Ada juga kan beberapa teman-teman selebriti yang Banyak kok Jangan dulu deh gitu Lah kalau kalian gimana tuh? Kita mengalir aja sih Iya dia mengalir aja sih Dan aku ngerasa kayak kita kan kemana-mana Pasti datangnya sering berdua gitu kan Jadi kayak daripada membuat pertanyaan-pertanyaan yang seharusnya mudah terjawab Tapi males menjelaskan panjang lebar kali tinggi Jadi lebih baik yaudah Beritahukan saja apa yang Emang kita jalanin aja gitu Dan tapi emang gak yang terlalu over-over banget Kayak pada umumnya aja kayak pacaran Kalau misalnya tipe-tipe ada foto bagus Posting Misalnya kalau lagi makan dimana Makan dimana lucu Posting Kayak tadi aku bilang kita suka mukbang Kita record aja terus kita posting gitu Karena emang seru aja Karena aku sama Angga kemana-mana bareng Tapi emang juga dari sebelum pacaran Maksudnya ya posting-posting aja juga ya? Iya posting-posting aja Yang membuat kalian dekat tuh apa sih? Apa ya? Kamu deh yang ngejawab Apa ya? Ya karena Ya cocok satu sama lain pastinya Terus Kalau aku pribadi ngerasa Syedina adalah orang yang paling care sih Di seluruh dunia ini kayaknya gitu Bahkan kalau sama orang yang dia sayang dia bener-bener care banget Dan itu yang apa ya? Jadi salah satu hal yang menurut aku Orang lain mungkin tidak punya hal itu Jadi itu yang membuat aku sangat Terima kasih Sayang Sayang sama dia Berarti Angga sama Syedina mulai tau bahwa Kan kenal, udah kenal lebih dulu Udah main bareng Rasa bahwa Aku pikir apa yang kita merasa Itu lebih dari teman-teman Itu awalnya Gimana dan kapan? Kapan-nya tuh kayaknya kapan ya Pokoknya awalnya aku ngerasa Aku tuh punya banyak temen cowok Mungkin dia juga tau Dan kayak Bro banget gitu loh Kak Jadi disaat sama dia ngerasanya kayak Kayaknya dia bukan bro banget deh Kayaknya ini arahnya berbeda dengan bro-bro yang lain Sorry ya teman-teman bro yang lain Sorry kalian Jadi kayak kalian bro gue banget Tapi kayak sama Angga rasanya beda gitu Rasanya kayak Kayak aku pengen sama dia terus Sedangkan sama yang lain tuh Belum tentu aku pengen sesering itu sama mereka Kalau sama dia enggak Kayak aku pengen terus-terusan sama dia Terus setiap kali aku ngelawak Yang sebenernya aku yakin semua orang belum tentu ketawa Dia masih ketawa Emang lucu Iya jadi kayak Oh my god dia sangat menghargai semua jokes aku Lucu aja Dan aku yakin mungkin gak sedikit juga Kalau mau diakui jujur teman-teman bro-mu yang patah hati Ketika situasi itu terbongkar Banyak sih Iya kan? Iya kan? Waduh Oke kita brand new itu Supaya kita bisa mencicipi our Bandus Menarik sih Iya kan? Aku mungkin banget lagi Aku mungkin banget Tuh Kan namanya juga Afternoon tea Iya Kayaknya aku ngambil yang atasnya Bolo-bolo terus Ah ini boleh diambil yang disini Boleh Boleh banget Boleh banget Ini tuh semuanya Buat kalian berdua Kalian abisin Kalian abisin Malah kita lebih happy lagi Iya toh Terus dari sini kita udah gak perlu makan lagi Iya Aku tau soalnya bulan Februari kan Bulan yang istimewa tuh Buat couple ini Tadi soalnya pas break Mereka mengakui Bulan Februari ini bulan kita banget Iya bener Karena Banyak Banyak hal-hal spesial Ada di bulan ini Ada ulang tahunnya Shanina Tanggal 1 Tanggal Terus ada Tanggal anniversary kita Yang sebenernya orang-orang juga gak tau Iya orang-orang gak tau Oh iya Kayaknya baru sekarang deh Orang-orang tau kalo misalnya Ternyata kita Akhirnya Di bulan Februari itu Anniversary Karena orang masih kayak menebak-nebak Karena kita gak pernah publish Oh Tanggal berapa Jadi ini pertama kali ya Oh Oh Pertama kalinya orang-orang tau Tanggal jadian kita Tanggal benerannya tuh berapa Tanggal 10 Tanggal 10 February Tanggal 1 makan malam Tanggal 10 makan malam Tanggal 14 makan malam Bener Boros ya Lumayan Menurut aku kita berdua semangat Semangat Gizir Dan Tadi Angga cerita Tahun lalu tuh bulan Februari Hmm Agak sedikit sedih Karena rupanya pada saat ulang tahun Shanina Kamu lagi covid Betul Dan gak cuma pas ulang tahun juga Kebetulan Di bulan yang sama tuh Iya Ada premiere filmnya dia juga Shanina Di bulan Februari aku gak bisa dateng Akhirnya Karena covid Dan akhirnya kita Aku Dan Shanina Membalaskan Hal tersebut Karena tanggal itu kita tidak bisa bertemu Jadi hampir Tiap hari Setelah aku selesai covid itu Kita kayak makan-makan Kita pergi kemana gitu Dina Nyobain hal-hal yang belum pernah dicobain Terus kita pake bajunya niat gitu kan Pake dress Pake Oh Niat banget Bahkan kita pas Valentine Ini Apa Dinnernya di Ini ya Di Aquarium Di mana di Jakarta Di Jakarta Aquarium Oh my Yes Iya jadi kayak Kita gimana tuh Ikan-ikan tuh lewat gitu Dan itu Hmm Berarti kalian berdua pemeran utama Ikannya figurannya ya Jadi itu sebetulnya pelentannya kolosal Karena pemain figurannya banyak dong Iya kan Iya kan Iya banget Tapi buat kalian tuh Ini kan juga Diskusi yang menarik nih ya Ketika kita sedang membicarakan gaya berpacaran Generasi Millenials Dan Zed Pengen deh gitu ya Dari idola-idola nih Gaya pacaran yang sehat buat Angga sama Sheninda tuh yang kayak apa sih Biar bisa ditiru nih sama penggemar-penggemarnya Hmm Hmm Abis ini soalnya That would be my segue To your movie Hmm Ya kalo kita berarti Berarti yang ini jawab dia ya Boleh 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 Apa ya Yang positif gimana Saling support dalam segala hal gitu sih Hmm Support sistem yang baik Selagi halnya positif Pasti kita akan support sesuatu sama lain Ditambah kan Pekerjaan kita sama kan Hmm Jadi biasanya kalo misalnya dia tiba-tiba dapet sebuah project yang gimana Kalo bisa aku akan membantu Hmm Begitu juga sebaliknya gitu sih Hmm Jadi kayak Positif banget sebenernya ya Kita saling membantu Bahkan Kak Hmm Kalo misalnya aku lagi mau casting Atau misalnya aku mau Teg scene yang besoknya tuh susah banget atau gimana Yang ngebantuin aku Tektokan tuh dia Oh Latihan Iya Dan dia juga sebaliknya gitu Oh Jadi Ini tuh kalo untuk para rumah produksi Kau buy one get one gak sih? Udah Udah lah Udah nemenin Udah Udah Iya Kalo gitu kita tunggu Gitu Kontaknya disini Iya Kayak gitu Jadi kayak bener-bener Maksudnya Pada normalnya kan Misalnya kalo positif tuh Kayak jadi pendengar yang baik Lalalala Ini tuh salah satunya kalo misalnya di pekerjaan kita Positifnya sangat untuk rasanya Iya I have a lot of celebrities couple yang Sudah menikah Dan mereka Openly gitu Memberikan batasan Kepada pasangan satu sama lain Aku gak mau ah Kalo istri aku main sama Pemain lawan main lakinya yang A, B, C, D Kenapa? Aku bilang gitu kan Kalian sama-sama profesional Actors Terus Jelas gue Gak usah dijelasin Pokoknya gue jelas aja Kok gitu? Lucu amat sih buat aku gitu Tapi kalo kalian ada Yang sama Yang penting Yang penting Misalnya Aku atau Shanina Ngerasa nyaman Sama siapa orang yang akan dia Lawan mainin sih gitu Karena aku juga Gak terlalu Maksudnya gimana ya Pasti kita punya pilihan masing-masing juga Terhadap karir kita gitu Dan aku ngerasa kalo misalnya Itu projectnya Shanina Kalo dia ngerasa Itu oke buat dia Dan dia juga nyaman Untuk projectnya Ngejalaninnya Ya aku pasti bakal support gitu Oke Sama sih Jadi kalo misalnya dia dapet project sama siapapun Kalo misalnya dia udah suka banget Dan dia enjoy di projectnya tanpa harus Terbebani sesuatu Jalanin aja gitu Tuh Ini baru pacaran sangat Ya Saling dukung, saling support aja Iya Tapi Satu yang juga mencinta perhatian Adalah Karya terbaru dari Shanina Di awal tahun 2023 ini Wow Dear David Ah Febwari juga kan Katsun kan Oh my god iya Dan diskusi yang menarik mengenai film Dear David ini Penggambaran kehidupan anak muda yang cukup berani ya Banyak yang bilang Don't you think Iya Karena Maksudnya menurutku Setiap permaja Pasti pernah melewati fase Seperti yang Karakter aku main Namanya Laras Lewatin gitu Kayak dimana mereka kayak Apakah Gue harus Apa ya? Gue harus mengarah kemana ya? Gue bisa kayak menerima diri gue sendiri Dan lain-lain Menurutku semua orang pasti pernah Mengalami fase itu dalam hidupnya gitu Jadi Pas aku dapet Karakternya itu Aku kayak Oh my god Aku pengen banget Dan aku pengen semua orang yang nonton Kayak Ngah Oh iya gue pernah ada disitu Gitu Premis ceritanya boleh dibocorin gak sih Oh oke Buat nonton Branch with D Cerita Dear David ini tentang Laras Si Sui yang sangat pintar, rajin, sayang dengan orang tuanya Tapi tiba-tiba dia suka menulis Dimana tulisannya adalah Fantasi Dia punya blok fantasi Yang sebenarnya hanya untuk dirinya sendiri Tidak untuk dikonsumsi banyak orang Tapi suatu saat Bloknya kesebar Oke Kelar Kelar Dan fantasi ini juga Terhadap kesukaan dia terhadap seseorang Ada disitu? Seorang Yang adalah David Makanya judulnya Dear David Karena Dia menulis semua fantasinya itu Kepada satu orang ini Yang satu sekolah sama dia Jadi kan kelar banget kan Dimana dia di sekolah tuh terlihatnya kayak Oh sis Cupu Gak punya temen Temennya cuma itu-itu aja Tiba-tiba dia sangat Bisa menulis semuanya Karena Ya itu Karena dia selalu menutupi siapa dirinya sendiri Dan berusaha Gimana sih caranya gua Mengeluarkan ke orang-orang bahwa Ini adalah gua yang asli Tapi tanpa harus dijudge Oke Well Untuk saya personally Saya pikir itu selesai untuk memiliki fantasi Tidak? Iya kan? Apapun itu ya? Iya kan? Dan biasanya kan fantasi adalah sesuatu yang We keep it for our set Iya It's for our private life Iya toh? Nah Dramanya terjadi Karena private life itu Tersebar diumbang Gitu Gak adil berarti kalo aku nanya Gak adil berarti kalo aku nanya Gak adil berarti kalo aku nanya Fantasi yang sehat Untuk seorang Shailina Mimpi deh ya Iya oke Wildest fantasy yang kamu punya sekarang Apa sih yang pengen kamu wujudkan dalam hidup? Apa ya? Banyak banget lagi Kak Aku tuh kan masih muda ya Jadi banyak banget hal yang aku pengen lakukan di luar sana Yang sebenernya belum pernah tercapai Tapi kalo misalnya di luar Kayak industri ya Maksudnya kalo di industri aku selalu pengen ada disini Selama-lamanya Sepanjang waktu aku ada disini Dan pengen terus-terusan ngasih yang terbaik Tapi di luar itu aku pengen banget Skydiving Random abis Pengen banget sorry? Skydiving Random kan? My heart stopped for a second Iya kan? Itu wild banget kan? Iya 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 Kamu berarti adrenalin junkie? Parah Wow Mana ini? Are you up to the challenge? Engga Justru itu jadi salah satu mimpi aku juga sih Sama skydiving Masa? Itu akan jadi problem kalo kamu mimpi skydiving Dia gak doyan kayak begitu Oh iya 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 Problem gak? Problem banget Tapi sumpah banyak sekali hal-hal yang aku ngajak dia ngelakuin hal baru Tapi kayak Ayo kita lakuin Jadi kayak dia pertama kali ngelakuin itu sama aku gitu Kayak Ayo kita loncat dari sini Ayo kita naik ini Gitu-gitu Duh cerawat gua pecah Gitu baru-baru mas eka Sumpah aku suka ngelakuin hal-hal yang bener-bener kayak Memacu adrenalin Oh my god Nah biar sehat adrenalin jantinya Tuh ini dong Tuh savery-saverynya Aku kayak mau ngambil ini Iya dong, tolong Tolong Yuk Salmon Oh sama Sama Oh my god Terus kita punya banyak Kalo ini jajuan sih Ini jajuan Crocs gitu banyak banget Kita punya crocs banyak Kita punya sepatu banyak Kalo misalnya Sepatu bareng-bareng sama Iya Kalo misalnya kayak Lemari sepatu kita digabungin Mungkin kayak itu cuma beda size doang Oh Oh Kayak gitu ya Siapa aja yang mau merosain Kayak mirroring gitu Tapi belum pernah punya proyek film bareng ya I find it very interesting to know loh Kok bisa belum ada yang mengendus Untuk bisa menyatukan kalian di layar kaca bersama Gimana tuh? Berarti kan kalo sampe nanti itu terwujud dan terjadi ya Ih Promosi dan PRnya seru banget tuh ya Pokoknya kalo itu terjadi Tim Bazaar yang harus pertama kali kalian kasih kabar Biar kita harus bersengin dulu Aja kita lagi kesini kembali lagi ya Oh my Karena meskipun misalnya Shenina yang syuting Pasti ada aku juga sih Kayak aku pasti selalu ngintelin dia ke lokasi Atau lagi promo Bagaiman sebaliknya Sebaliknya Oh Berarti orang tua sudah sama-sama tau Kedekatan kalian Kalo lebaran juga ke rumah masing-masing Iya Oh Allah Kayak gak harus lebaran juga sih emang kita Kayak kalo lebaran Kalo tiba-tiba lagi ngumpul Barang-barang Oh Dan papanya Shenina itu juga Bergerak di bidang entertainment Aku tadi diceritain Sabrina Oh iya Iya Makasih Kak lucu banget sih Atau juga seorang aktor? Engga Papak tuh dibalik layar Oh Papak kerjanya di TV pernah Di film pernah Tapi kalo misalnya di film tuh Dia lebih ke surah darah dan penulis Tapi dia juga biasa jadi produser sih Oh Karena pas di TV dia jadi eksekutif produser kan Iya Jadi kayak dia punya tiga itu Di dalam hidupnya Itu dia yang membuat aku jadi Awalnya tuh aku pengennya dibalik layar Kak Oh Karena sebelumnya kamu nge-crew gitu ya? Eh aku crew dulu Masa Aku pernah jadi floor director Aku pernah jadi telco Aku pernah jadi Estrada Ya Allah kamu mulai kerja umur berapa? Sebenernya Aku mulai kerja tuh dari Dari aku SMK Karena aku SMK kan ngambil perfilman dan pertelevisian kan? Oh Allah Iya Jadi kayak dari papa tuh Aku bener-bener ngeliat papa banget Kayak ngeliat papa kerja tuh Aku ngerasa Seru banget ya Kerjanya kayak gini Gak pake seragam yang Sangat formal Katoran gitu Oh iya Gitu Dan Ya jam kerjanya ada Tapi kayak seru Kerjanya itu Enerjik gitu Kayak Bergerak kesana-sini Aku suka Aku suka yang kayak gitu Dan pertama kali kamu mengungkapkan keinginan kamu untuk juga Bekerja di dunia entertainment Apa komentar papamu? Papa seneng tapi sekaligus speechless Karena dulu aku gak pernah mau disuruh casting Oh Jadi setiap kali disuruh aku Jadi Ini balik lagi dikit Abang aku dulu yang udah lebih dulu ada di entertain soalnya Dulu dia kayak Shooting-shooting gitu lah Tapi pas dia Kuliah dia ngambil ke dokteran Akhirnya berhenti Jadi Pas dia casting zaman dulu itu tuh Aku gak pernah mau datang bener-bener Kayak aku selalu ketakutan setiap kali disuruh casting Makanya pas aku di casting pertama kali menjadi Shane yang sekarang itu Aku tuh buat nunjukin sebenernya Bahwa aku tuh gak bisa acting Kalian semua harus liat kalo saya gak bisa acting ya Jadi berhenti suruh saya casting Ternyata keterima, Kak Itu kisah klasiknya Tidak lu hanya menolaknya Kalau cerita itu terjadi pada orang-orang Tentara orang di luar sana kan gitu kan Aduh aku tuh pengen banget casting Udah usaha tapi gak dapet-dapet gitu ya Jangan aku yang buat nunjukin kayak Ya Alhamdulillah ya berarti ya Karena Ternyata sekarang udah disini aku sangat enjoy Dan sangat pengen ada disini terus-menerus gitu kan Cuman itu pertama kali disuruh casting Sebenernya buat nunjukin bahwa aku gak bisa acting Itu big love-nya sih papamu pasti ya Papamu ketawa banget Aku gak tau lu Papamu ketawa banget sama abang pastinya kan Karena dia yang nontonin aku banget Aku ditarik-tarik ke ruang casting aku gak mau Oke Berarti pertama kali akhirnya Kamu menyadari Oh seneng juga ya ternyata menjadi actress di Indonesia Itu apa momentumnya? Aku dimarahin sama director dan aku Gak mau berhenti disitu Oh good Oh iya iya kayak gitu Kayak aku ngerasa Mungkin kalo misalnya aku gak enjoy disana Dimarahin sama director dilempar script lah atau apapun itu Aku udah selesai kayaknya Dan aku udah mundur Tapi disaat itu aku gak Kayak aku malah kayak Gua tunjukin ya awas Disitulah kamu tau dan sadar Demen nih berarti gua melakukan apa yang gua lakukan Oh my Ya tapi secara tidak langsung saya berterima kasih kepada director tersebut juga kan Kalo Angga Angga juga sangat aktif Dengan karya-karyanya yang aku pengen tau Gak Di umur yang relatif masih muda Beli ya You've done so many things Menurut kamu so far Apa pencapaian kamu yang paling berkesan sejauh ini? Pencapaian yang paling berkesan Banyak Gak Lu banget lu gak sih Banyak Tapi mungkin yang menyangkut perjalanan karir dan aku melihat ternyata Sebegitu sulitnya untuk mendalami karakter di sebuah film adalah film terakhir yang aku syuting kemarin Aku syuting bareng Kak Regas Baru Teja Kebetulan Direktur yang Shenina juga yang bikin fotocopier penyelin cahaya Dan ini feature keduanya Itu syutingnya kebetulan di Jogja full Jadi aku yang gak punya sama sekali basic aksen Jawa Bukan orang Jawa sama sekali itu harus Menggunakan bahasa Jawa setiap hari dialognya Dari awal film sampe selesai Dan itu susah banget ternyata Jadi aku cukup stres selama 2-3 bulan saat persiapan gitu Dan yang membuat aku bersyukur adalah Apa ya Ternyata banyak hal yang Walaupun aku udah lumayan banyak syuting Tapi masih banyak hal yang ternyata Belum aku tau dan aku pelajarin sebelumnya gitu Dan itu yang aku sangat bersyukur ketemu sama orang-orang baru lagi Di bidang entertainment ini Khususnya perfilman gitu Sama orang-orang yang punya jam terbang yang lebih tinggi dari aku gitu Dan Kalau dari segi fisik itu kenapa aku bilang aku tadi agak diet Karena pas aku sebelumnya ada syuting catatan si Boy Film catatan si Boy Dan setelah itu langsung syuting untuk Budi Pekertini kan Yang Kak Regas tadi Yang Kak Regas itu Jadi Untuk persiapan Untuk persiapan filmnya itu Ternyata Mereka gak terlalu suka sama postur badan aku pertama kali saat casting awalnya ya Karena dia ngerasa kayaknya agak terlalu fit untuk peran yang ini gitu Jadi aku ingin membuktikan kalo Oke aku bisa kok Untuk Apa ya Menjadi Karakter yang di Harapkan oleh Producer dan Director gitu Makanya Aku Naik Dan Kakak suruh tebak Oke Tebak dia naik berapa kilo Untuk karakternya di film itu Jadi kamu itu agak diet Diminta menaikan bukan nurunin Nah menaikan Sekarang untuk ngebalikin maksudnya Sekarang aku balikin lagi Oh 3 kilo Disuruh Pokoknya totalnya setelah aku hitung-hitung kalo gak salah aku naik Antara 12 kilo Sampai 15 kilo Kakak langsung mau perhenti makan gak? Bahaya tuh aku kayak harus berusaha keras lagi untuk Balik lagi Untuk Naik 12 kilo tuh Normal Nambah satu anak Akan juga gak nyangka sih awalnya Karena Kebetulan kan Kita emang hobi makan ya Jadi pas Disuruh Yaudah gak usah terlalu jaga makannya Kita makan apapun Kita bener-bener Keliling kemanapun Makan 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 Eh gak kerasa udah 12 kilo naik Serius emang bener gak berasa naik 12 kilo? Enggak Enggak Ternyata lu berasa sih Oh tapi jujur iya loh Banyak banget orang yang kayak notice dia naik berat badan Sampai setiap kali ketemu dia Pembicaraan pertama adalah kayak Kamu kenapa sekarang mah Kamu kenapa mah Kok bisa mah mah Tapi kalo orang yang deket gak terlalu notice ya Iya Atau emang ganggu Enggak dia Atau saking deketnya Enggak pengen melukai perasaan Iya Jadi Jadi kadang aku yang jawab Karena aku kayak Dia yang ditanya aku yang sebel Karena kan gak setiap orang harus dijelaskan kayak Iya kemaren abis syuting Untuk film Lala Iya Jadi ya udahlah Siapin press rilis aja Enggak 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 Eh Tapi kamu juga baru ngomong disini gak sih Iya sih baru disini doa ngomong Oh my god Itu banyak sekali loh yang kita share di hari ini Iya fakta terungkat Aku pikir itu The Oyster ya Iya misalnya Kayak terus Bener bener Taling Bener Karena kita tau kalian suka banget sama Oyster Ya Oysternya sudah menanti second round Oke let's go gaddam Kau pasti bisa sayang Gak sayang Ini semuanya kan kamu mau gebre Apa yang kamu mau Tiba-tiba The Oyster ya sih Yeeeer Coba sebagai pamungkas Coba silahkan Nanti udah ditunggu-tunggu dari tadi kan Sumpah ini Chefnya Senrije sampe datang kesini bilang Oke The Oyster are coming Yuk kita tuas lagi Sebelum aku akan ajak teman-teman lagi Untuk melihat dan mengetes Nih aku berdua semangga Oh Kamu tau aja kalo aku mengincam Car potongan lemonmu yang satu Iya Oke Mine is super big Jujur iya Hah? Oh my god Cheers To February too Ayo jadi mau sapi Gimana supaya gak terlalu nganga Gimana supaya gak terlalu nganga Tidak Cara dia tau aku seneng sama makanan atau engga Aku joget atau engga Ah itu bahasa tak Unspoken language dari kamu Iya Gapapa Dilupakan dulu That you need to shed 12 kgs Iya toh Oke Bicara lagi mengenai kehidupan kalian nih Bulan lalu Bulan lalu saya menerima banyak sekali undangan pernikahan dari teman-teman aku Gak mungkin gak bertanya bulan Februari ini Kalo untuk Angga sama Shanina Karena kita juga banyak membaca ya Generasi Zed itu katanya Salah satu traitsnya adalah gak pengen nikah buru-buru Pengen menikmati hidup pengen berkarir pengen berkarya They wanna do a lot of things Giliran udah menikah menunda punya anak Sehingga muncul obrolan resesi seks Yang sudah dijamin oleh Presiden Jokowi tidak terjadi di Indonesia So hold your horses Aku cuma pengen tau Apa gambaran masa depan buat kalian berdua Kalo bicara mengenai pernikahan Duit kalian semuanya, duit Masih lama Atau sudah ada diskusi pengen buru-buru Kebayangnya Buru-buru tuh kayak besok gitu contohnya Enggak lah 2 jam lagi Inilah bikin buru-buru lagi Bitu-bitu kan luar pintu deh Inilah Satri Lebih sukses Lebih kayak apa ya Lebih mengikuti alur kali ya Kayak Maksudnya tidak menentukan target juga kapannya Tapi juga tidak terburu-buru Tapi juga Enggak yang Gimana ya Enggak yang lama banget gimana juga sih Maksudnya kayak Seiring perjalanan waktu aja kita ngikut Kita ngalir banget Oke Lima Five top things yang menjadi prioritas hidup Angga saat ini apa? Wah Wah Aduh Apa ya? Ya pasti untuk Sekarang Diri sendiri Pastinya Terus Untuk keluarga Juga Shenina Terus Ya apa ya? Paling orang-orang yang terdekat dan terkasih buat aku Sama karir kan Sama karir ya Pasti Gitu lah Pak Datang duluan sebelum karir Gimana nih? Aku sungkem dulu kalau gitu Eh kemudian dulu Ya 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 Apa lagi sih sebetulnya yang ingin kalian capai Sukses di usia muda Pencapaian generasi Millenials dan Zed ini kan Sangat mencengangkan In terms of karir Apalagi wishlist yang ingin dicapai yang belum Hmm Aku banyak Banyak sih Aku aja selalu pengen main action yang dimana aku sampai Saat ini belum pernah ngerasain Jadi mungkin salah satunya Ah action sama sekali belum pernah? Belum Kalaupun pernah bukan aku yang action gitu loh Kak Jadi kayak cuma genre-nya doang Tapi akunya cuma Bagian dramanya misalnya gitu Nah aku tuh pengen banget ngerasain Maksudnya banyak sih sebenernya karakter yang aku pengen Mainkan gitu Cuma yang kayak Kalo kepikiran disuruh pilih salah satu Mungkin action karena Kan badan aku tuh kecil kan ya? Jadi aku ngerasa kayak Aku tuh bisa lah ya sebenernya Mainin karakter yang kayak Wah 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 gitu Di saat badanku kecil gitu Jadi aku pengen Nunjukin juga kayak Bahwa aku bisa Plus kayaknya gak semua orang yang badannya gede doang yang bisa berantem Hmm Kayak Hmm gitu Ya kamu pengen nunjukin lah ya Buat temen-temen di luar sana Iya Kalo Penyalin cahaya rupanya gitu suaranya mau Iya Di soundtracknya iya Ada rame-rame juga Tapi aku nyanyi juga gitu Yang bikin kan yang nulis lagunya Kami yang Tiara Hmm Dia pun juga nyanyi Cuma kayak aku juga ada nyanyi di dalam Pertanya Hmm Judging from your shyness Ketika kita membahas kamu bisa nyanyi Kayaknya kamu lebih menikmati Acting untuk saat ini ya Jujur ya Karena aku kayak Yang ada nanti gue gemeteran kalo disuruh nyanyi di depan banyak orang Iya Atau perlukah kita menggunakan metode yang sama Ketika kamu sedang membuktikan diri bahwa Ikut casting untuk membuktikan Kalo kamu gak bisa acting Jadi Ayo nyanyi untuk membuktikan kamu gak bisa nyanyi Ternyata wala jago Iya sih Bisa sih Kayaknya aku harus selalu pake cara itu ya Kalo Aga kan dia udah proclaim Ketawa di media Aksan dan juga penyanyi Karena soalnya bagus banget kak Sering karaokean gitu ya Iya kita Kita sumpah punya Kita juga tuh kan kita sering banget sharingin tiba-tiba gini Kita suka karaokean yang cuma berdua doang Terus sampe akhirnya aku beli mic Cuma segede gini Cuma buat kita nyanyi Kayak gini dong Sumpah mirip-mirip Tapi mic pegang Dipegang Cuma kecil banget Segede apa ya Ini aja lebih gede Iya Kayaknya segede ini ya Iya Segede gini Segede aku Iya tadi kita nyanyi-nyanyi Bawa speakernya Tapi suaranya gede Suaranya gede Jenis musik apa sih yang biasa kalian paling suka favorite pake your first go to song kalo karaoke? Hmm Kita selalu beda-beda lagi Kita rendem banget Ntar tiba-tiba lagi galau dengerinnya Eh apa nih? Waduh Yaduh Serius sih apa nih? Ini kalo yang ini gak random Kan Februari ya Aku tau lah Pasti temen-temen menyaksikan brand video Melihat bahasa tubuhnya Angga sama Shenina Ruangan ini ber-AC ya Tapi berasa kan panasnya Panas Oh jadinya pun ngipasin kan? Mas Moro The chemistry is there Biru Oke Hitam Pink takutnya gak keliatan Eh udah langsung kebuka Oke Kita mau tes Kekompakannya Gak ada yang Shenina Iya Ada... Cuma 10 pertanyaan Kita tes Banyak sih Satu persatu Kompak kah? Gitu ya Jangan saling nyontek Oh gitu At the end of every question baru kita tes Oke Yang menang boleh ngabisin coklat Homemade coklatnya dari Saint Bridges Ini jawabnya per lembar atau satu langsung? Satu langsung Satu Ya boleh Mau satu lembar satu Gak cukup Gak cukup ya udah deh Dikit-dikit aja Oke 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 Cukup ya Menyak nanya ini anak lombok Hahaha Homemade coklat Satu Gambar emoji favoritnya Shenina What's Shenina's favorite emoji? Sayang aku pun gak tau emoji favorit aku apa Oh aku tau sayang Oh Eh oh Sampai kamu salah Aku gak tau sih Hehehe Hehehe Aduh Hehehe Aku udah Oke Dan? Eh ini aku jawab dia Dia jawab aku ya Tebakan kamu favorit emoji-nya Shenina Apa sih? Aku juga jawab yang sama Iya Oke oke Oh kompetitif banget kayaknya Angga tak kesalah ya Tak kesalah Dia tuh kaya gitu Dia tuh kaya gitu Dia tuh kaya gitu Tiga Tidak tau lagi ya aku Tiga, dua, satu, coba kasih liat Langsung dikasih liat Kasih liat, kasih liat, kasih liat, kasih liat Kasih liat, kasih liat, kasih liat Ini sama! Oh! Oh! Ini emoji swag Iya Pokoknya kayak aku selalu pake dua ini secara bersamaan gitu Oh! Karena kadang yang ini Yang ini yang baru ya? Iya, karena Yang ini aku belum ada Jadi dia, karena dia belum di upgrade Jadi aku selalu pake dua Supaya dia ngeh bahwa Ini tuh emoji yang ini Ini tuh arti ini Upgrade dong Oh! Ah! Oke, pertanyaan kedua Oke Makanan favoritnya Angga adalah? Oh! Aku please, aku jawab sama ya, awas kamu Sama-sama salah Kamu bahaya loh Reputasi kalian sebagai artis couple mukbang Indonesia YAR! Berantakan Kamu udah pernah jawab ini dimanapun Kalo sampe kamu berubah Jawaban berarti itu kamu gak konsisten Tiga, dua, satu Kasih liat Ayam tali Oh! Ayam tali lu ada di Logo kan? Iya betul Iya Itu enak banget Pernah cobain gak? Pernah cobain Pernah cobain? Pake terasi kan? Eh Enggak sih Enggak terasi Tapi dia pake ini Tapi nyobainya di lomboknya gak? Pernah nyobain di lomboknya Mungkin kurang kali Kurang Harus ke lombok sama Angga Harus sama aku ya berarti Iya sama Angga sama Jenina ya Oke tiga Enggak Angga paling sebel Kalau Shenina Titik 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 Berarti aku harus jawab kalo Aku sadar diri gitu ya Tebakan kamu Angga tuh paling sebel Kalau Shenina Titik 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 Aku gak tau lagi Duh Perempuan intuisi lebih bermain Angga Kamu mungkin lebih ahli mengenai ayam tali Waktanya terbicara mengenai perasaan Tiga Dua Gak tau aku gara-gara Satu Moodnya jelek Aaaaaa Kira deh Awww Kamu moody Sebenernya Enggak Tapi orang bilang aku moody Iya Mungkin karena mereka terbiasa Gak takunya Jadi saat aku begini Mereka kiranya Mereka Lagi istirahat aja Nafas Oke Silahkan digambar Pemandangan Gunung Oke Sama atau tidak Sama pasti Oh enggak Dia gambar bu Enggak Dia gambarnya bagus banget kak Gambar pemandangan gunung Tiga Dua Dua Satu Satu Oh Delapan puluh persen kemiripan Ya Janganankanku di tengah Aku di pinggir Orde baru Orde upgrade Orde baru pasti By default Diajarinya begitu Iya Terus ada pohon Ada rumah Ini tadi aku Ini itu Ada pohon padi Oke Selanjutnya Ukuran sepatu Shennina adalah Nomor Kamu pasti tahu 3738 Yes Yes Film serial terakhir Yang ditonton oleh Angga adalah Serial Sayang sampai Enggak Sebenar Yang ditonton oleh Angga Tiga Dua Satu Wah White Golden Ya Tontonnya bareng-bareng sih Tontonnya bareng-bareng Tontonnya bareng-bareng Tontonnya bareng-bareng Oke Oke Berhubungan dengan film Aktris favorit Angga Adalah Hmm Hmm White Loades aku baru mau mulai nonton Oh aku tahu Siapa ya Oh Lo Aktris favorit Ya Tiga Dua Satuuu Eh Iya sih Kristi Hakim Chelsea Island Hahaha Aku Semiswa sedikit Hahaha Aku tahu Tapi aku pikir sebagai Ngerti kan Oh iya 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 Ya gak apa-apa juga Gak apa-apa juga Si Islan sama Kristi Hakim tuh Beda tipis kok Iya Itu kamu gak kondisiensi Aku cek kamu Ini sama-sama C Iya bener Satu dari kalangan senior Atau jadi adil Dia mukanya belasih karena takut gak enak gitu ya Yang sering minta maaf duluan Saat kalian punya masalah atau friksi Adalah Tiga Tiga Dua Satu Angga Iya sih Iya sama- Iya sih Iya bisa Iya bisa gak sih lo Tiga destinasi liburan bersama yang kalian inginkan atau impikan Nama tempatnya apa nama Boleh kota, boleh tempat, boleh hotel, apapun Oh iya 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 Tiga destinasi liburan Yang kalian ingin lakukan bersama Boleh ajak Kristi Hakim Ma Kristiinn Boleh ajak Josi Islan Boleh Sumpah sayang boleh Tiga Dua Sumpah Aku baru jawab dua Gimana dong Satu lagi Satu lagi apa ya Skip We'll take two Tiga Open it Gak tau satunya lagi Jadi kalian Teleponan Sebelum kesini janjian baju Tadi Shennina nyampe duluan Tiga, dua, satu Tadi Tadi Sebelum kesini Iya Siiii Cuma satu ya Miss Apa tuh Sumpah aku bisa jawab itu tadi Cuma aku pikir kayak Ngerti kan Nah itu juga top one sih Iya kan Itu top one Oh my god lo, kamu best Tapi udah pernah ketemu dong Sama ibu Kristiinn Hakim Udah dua-duanya Udah dua-duanya Udah dua-duanya Oke Apa sih yang kamu suka dari Kristiinn Hakim? Wah Pasti Emang sangat Apa ya gifted ya Bertalentan Sumpah terus Kita kan kemarin nonton The Last of Us Iya kita nonton banget Kita bener-bener speechless gitu ngeliat dia Maksudnya di umur dia yang segitu Dan dia kan dari Berapa ya 60 tahun ya Dia di industri Kayak Oh my god Siapa yang tidak mau Bekerja sama-sama Ibu Kristiinn Gue SD Dia menang cutnya Din Iya Gimana itu Sekarang gue udah setua ini Sekarang gue udah setua ini Ya kan Lebih sebelah Sebelah Kenyang Semoga perjalanan karir kalian juga sepanjang Amin Amin Sempat Amin Seimpat Amin 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 Semoga kalian menikmati bulan Februari Amin 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 Sampai Berita Terimakasih Terima kasih Semoga Terima Berita Semoga Terima 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 kasih sudah menonton!